Saudara, hari ini merupakan hari terakhir untuk mengurus pindah tempat pemungutan suara atau TPS untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Masyarakat yang memiliki hak pilih diimbau untuk menggunakan kesempatan ini agar dapat memberikan hak suaranya. Dan, saudara, ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk empat kategori pemilih. Saudara, yakni warga yang sedang sakit, yang terkena bencana alam, menjadi tahanan lapas atau rutan, dan karena bertugas di tempat yang lain, masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut bisa mengurus pindah TPS pada hari ini, hari terakhir, hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan, saudara, kita simak ada keterangan ini dia. Saudara, untuk pindah TPS, Anda harus menyiapkan dokumen seperti KTP, saudara, ataupun kartu keluarga dan juga paspor. Juga dokumen lain sebagai alasan untuk pindah memilih. Misalnya, saudara, surat tugas karena masuk kerja saat hari pencoblosan, kemudian selanjutnya, Anda bisa mendatangi petugas KPU, saudara, ini dia, di kelurahan atau di kecamatan atau kabupaten kota, daerah asal atau daerah tujuan. Dan untuk yang di luar negeri, saudara, bisa ke Panitia Pemilih Luar Negeri atau PPLN. Lalu, petugas akan mengecek di situs cek dptonline.kpu.go.id. Dan bila pemilih sudah terdaftar, akan dicek dokumen pemilih. Bila sudah sesuai, petugas menerbitkan formulir A surat pindah memilih. Lalu, bagaimana tahapan dari pindah memilih? Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, akan melaporkan di KPU bagaimana untuk mengurus pindah TPS. Renata, selamat pagi. Renata, dari tempat Anda melaporkan saat ini, sudah berapa banyak yang kemudian mengurus pindah TPS? Bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa, Renata? Ya, di seti dan juga saudara, memang lokasi saya, tempat saya saat ini adalah KPU RI, yang berarti memang bukan salah satu tempat untuk menguruskan pengajuan pindah TPS ataupun pindah memilih, begitu ya. Namun, memang kalau kita melihat ke tiga tempat yang bisa untuk mengajukan pindah TPS, di sini ada KPU Kabupaten Kota, kemudian Panitia Pemungutan Suara, PPS Kabupaten Kota, dan juga Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kabupaten Kota. Dan pengajuan ini akan dibuka sampai tanggal 7 Februari pada pukul 2.3 lewat 5.09 malam nanti. Jadi, masih cukup panjang waktunya, namun jangan ditunda-tunda tentu, adis dan juga saudara, karena kita tahu semakin siang biasanya semakin ramai. Karena kita juga tahu pada saat sore hari mungkin ada beberapa pekerja yang kemudian datang untuk mengajukan pindah TPS atau pindah memilih ini, oleh karena itu memang bagi para calon memilih yang ingin mengajukan pindah TPS ini bisa datang lebih pagi mungkin untuk mengurangi kepadatan di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi. Tentu juga, adis dan juga saudara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum ingin mengajukan pindah TPS. Selain bisa mengecek terlebih dahulu status DPT atau daftar pemilih tetap, ini tentu ada 4 kategori yang harus dipenuhi, karena pindah TPS ini hanya boleh dilakukan oleh 4 kategori ini. Karena sebelumnya kita tahu juga pada 15 Januari yang lalu ada 9 kategori, tetapi pada tanggal 7 Februari ini sudah mengurucut ke 4 kategori. Siapa-siapa saja, pertama ini calon pemilih yang sedang sakit, kemudian calon pemilih yang terkena bencana alam, yang ketiga calon pemilih yang sedang menjalani hukuman di lapas ataupun rutan, dan yang terakhir adalah calon pemilih yang bertugas atau bekerja di tempat yang berbeda dengan alamat yang tertera di KTP. Oleh karena itu, mereka-mereka ini saja yang boleh mengajukan pindah TPS hingga tanggal 7 Februari hari ini. Adis Tif. Anda sebutkan ada 4 kategori, orang yang kemudian sedang sakit, kemudian sedang bertugas, kemudian juga menjalani hukuman, dan juga terdampak bencana. Nah, secara singkatnya, agar diketahui dan dipahami oleh warga yang ingin pindah TPS, caranya seperti apa? Secara singkatnya, Renata. Ya, pertama-tama tentu Anda harus menyiapkan beberapa dokumen. Misalnya calon pemilih ini harus menyiapkan KTP ataupun kartu keluarga, kemudian juga melampirkan salinan formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal, kemudian membawa bukti pendukung alasan pindah memilih. Misalnya, apabila calon pemilih ini ingin pindah TPS karena sedang bertugas di tempat yang bukan ataupun tidak dekat dengan TPS asalnya, ini kemudian harus membawa surat tugas yang di mana harus ditandatangani dan dicap langsung oleh pihak perusahaan. Kemudian juga jangan lupa, ini juga penting adalah untuk mengecek status daftar pemilih tetap di laman cek dptonline.kpu.go.id. Karena apabila tidak terdaftar di DPT, maka sayang sekali calon pemilih ini tidak bisa mengajukan pindah TPS ataupun pindah memilih. Oke, jadi kita harus pastikan dulu nama kita sudah terdaftar atau belum di DPT ya. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalem laporkan langsung dari Gedung KPURI di Menteng, Jakarta Pusat.